Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat nama. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, kami ingin menginformasikan bagaimana Jakarta Pembangunan Nasional di dalam pembangunan e-Library. Tentunya, Pak Ibu sekalian sudah diperhatikan dengan hidup untuk memperbaikas kebijakan dalam pembangunan perusahaan masjidal nasional Indonesia. Tentunya, kenapa perusahaan nasional membangun perusahaan masjidal air yang kita sebut dengan nilai-nilai. Membangunan sebagai fasilitator pembangunan perusahaan masjidal nasional Indonesia. Sebelumnya, hasil yang disebut dengan perusahaan masjidal nasional, Yaitu organisasi yang menyediakan berbagai sumber daya termasuk staff yang mampu melakukan pekerjaan, menyeleksi, menata, menediakan akses intelektual, Memimpon prestasikan, mendistribusikan, mereskalikan kebutuhan koleksi, karya digital, termasuk memastikan keputusiaannya dari waktu ke waktu. Agar bisa didapat dengan mudah dan murah oleh komunitas ataupun sekumpulan komunitas tertentu. Beberapa hal yang mengganti ciri pekusteraan digital, tentunya kita harus mengingat bahwa pekustakaan berpahan organisasi yang memiliki koleksi sumber informasi, Dan menyediakan layanan berdasarkan prinsip-prinsip seleksi, akusisi, akses rejimu, dan persetalian yang didukungkan dengan masyarakat perpustakaannya. Kemudian juga pekustakaan merupakan pekustakaan tradisional atau yang sering kita sebut dengan manual, Untuk ditingkatkan layanannya melalui beberapa teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui internet. Di daerah bagi selenggarakan oleh sebuah pekustakaan saja, Lain kan harus lebih dari satu pekustakaan yang secara berjejaring menyediakan akses secara digital, Koleksi masing-masing bagi pekustaka dan bagi manis saja. Kemudian masing-masing anggota harus berpartisipasi di dalam pengembangan pekustakaan, Dan melalui penyediaan koleksi banyak pustakaan, Dan sebagai sumber informasi yang bersifat unik ataupun lokal, Yang sering kita sebut dengan lokal konten untuk dimanfaatkan secara bersama atau share. Harus memiliki portal web sekalian titik akses layanan digital. Sedangkan perpustakaan digital nasional di Indonesia, Perpustakaan merupakan jejaring berkala nasional, Berskala nasional yang berkandungkan berbagai jenis perpustakaan di Indonesia, Mencidiakan sumber informasi dalam format digital, Menyediakan akses digital ke berbagai jenis koleksinya, Menyelenggarakan layanan digital untuk dapat dimanfaatkan secara bersama pelangkaka, Memiliki kebutuhan pustakannya. Perpustakaan nasional di Indonesia sebagai fasilitator, Perlu bekerjasama dengan berbagai jenis perpustakaan dalam perkembangan perpustakaan digital nasional. Di layanan bisa dilihat bahwa perpustakaan nasional ini merupakan mitra, Bukan bagian daripada perpustakaan-perpustakaan yang lain, Dimana perpustakaan nasional membangun perpustakaan digital nasional, Yang kita sebut dengan total perpustakaan digital nasional Indonesia. Dimana anggotanya atau mitra-mitranya yaitu, Dari perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, Perkuruan tinggi, dan perpustakaan nasional sendiri. Tujuannya apa untuk membangun perpustakaan digital nasional? Yaitu, Mengwujudkan perpustakaan nasional yang dapat diakses secara cepat, Akurat, dan terlapak oleh perpustakaan, Meningkatkan akses ke sumber daya informasi terbiar, Dan layanan perpustakaan yang menjendalakan oleh sini, Perpustakaan yang terbaru dalam perjaringan atau resursus bebek. Kemudian, mempromosikan pemahaman dan kesadaran antara budaya, Dalam lingkungan nasional, Menjadikan sumber belajar, Mendolong kepercayaan dan pustakaan, Dan informasi yang menunjukkan nilai budaya sekitar, Setempat atau lokal konten. Meleskalikan sumber informasi tentang budaya Indonesia, Dan mendukung penelitian dunia terlalu internet. Sasawannya apa? Sasawannya yaitu, Mengumpulkan, mengelola, mengharap, Serta mendayakan sumber informasi dan ban perpustakaan Pada lingkungan nasional. Kemudian, Minta keingin yaitu menyediakan salangan penelitian Akses secara mudah ke seluruh ban perpustakaan Dan berbagai sumber daya informasi dalam lingkungan nasional. Kemudian, E-learning yaitu, Menyediakan salangan dan program pembelajaran sepanjang hayat secara online. Terlalu penelitian sumber daya informasi dan berbagai situs dan portal. Kemudian juga, Katalog produk nasional, Yaitu, Katalan data-katalog yang membuat data Perpustakaan dan sumber daya informasi Yang dimiliki oleh perpustakaan di seluruh Indonesia. Sedangkan yang terakhir yaitu Biografi nasional Indonesia. Ketika, Pangkalan data ini membuat Pulau jatuh pertambahan perpustakaan Yang pernah diterbitkan di Indonesia Membukan karya penerang atau penutang di Indonesia. Tata-tata pembangunan dalam Perpustakaan Digital Nasional Indonesia. Sebagai kasih tata pada tahun anggaran 2008 secara kelihatan perpustakaan nasional, Kita juga lalkan dalam pembangunan Perpustakaan Digital Nasional Indonesia Yaitu, Mengembangkan karya digital di Perpustakaan Nasional Indonesia sendiri. Ketika, Yaitu, Melaksanakan pembinaan Perpustakaan Mitla Untuk membangun jejaring Perpustakaan Digital Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, Membangun karya perpustakaan digital nasional Indonesia. Pembangunan Perpustakaan Nutra Diawali dengan Perpustakaan Daerah Di tingkat produksi. Dengan berbagai nama dan tingkat desualisasi. Sesungguhnya, Ini telah potensial Yang dari sekolah Partisipasinya Oleh di Perpustakaan Nasional RI Dalam membangun perpustakaan digital nasional Indonesia. Mencakup berbagai jenis perpustakaan. Dan berbagai kolom perpustakaan Yang telah membangun jejaring kerjasama secara online. Misalnya, Sejaring perpustakaan perpustakaan dunia Itu merupakan mitra potensial Perpustakaan nasional Indonesia. Ini mudah-mudahan segera dapat diwaksanakan. Namun, perpustakaan umum Mempunyai kelebihan sebagai mitra potensial Karena jenis perpustakaan ini Memiliki koreksi perpustakaan dunia-mulaya khas daerah Yang disanggungkan sebagai Pergian dari koreksi kolom perpustakaan dunia-mulaya khas daerah Atau kondisi non-mulaya khas daerah Walau kondisi perpustakaan dunia-mulaya khas daerah Khususnya bisa ditinggalkan dari Implementasi teknologi informasi dan komunikasi Namun, pembinaan tidak akan dilakukan secara beratis Melalui program pembinaan yang diharapkan Perpustakaan daerah Semua kondisi segera dapat menyediakan Dalam perpustakaan digital Sekaligus menelenggarakan pembinaan digital Sehingga siap untuk dibagam Dalam secara perpustakaan digital nasional Indonesia Pada pilih ringan, pilih ringan yang diharapkan Dapat dilenggarakan pembinaan Serupa keperpustakaan dunia-mulaya khas daerah Di kabupaten kota dan wilayahnya Pelaksanaan program pembinaan Mencakup 31 perpustakaan daerah Yaitu 2 provinsi non-muliti perpustakaan daerah Provinsi Bangka Bukum dan Papua Barat Kita kata ini Baru Polokaran Kemudian PPT Perpustakaan Bupata-Bupata Mal dan Bukata Perpustakaan Umum Kabupaten Bukogor dan Bukata Malak Kondisi awal Sebagaimana telah disebutkan di atas Bahwa perpustakaan Di televisi yang termasuk juga Perpustakaan dan perpustakaan daerah Di kota Pemisi Kondisinya sangat progeny Khususnya dituduh dari kersiapan Untuk menjadi mitra Dalam perangunan perpustakaan digital nasional Indonesia Kendara atau perpustakaan yang didapati Tentunya antaranya Belum semua perpustakaan mempunyai sistem komputer Utama sucik jari komputer Dan perangkat keras Belum semua perpustakaan mempunyai perangkat guna Belum semua perpustakaan mempunyai perangkat guna Belum semua perpustakaan mempunyai telagar teknis Belum semua perpustakaan mempunyai perpustakaan digital Belum semua perpustakaan mempunyai koreksi dalam kompet digital Dan belum semua perpustakaan mempunyai kebijakan yang mempunyai perpustakaan digital Sehingga perpustakaan memberikan bahwa Yang ini lupakan stimulan Sebuah dengan kondisi teguk Sejak tahun 2008 hingga 2011 Akan dibantu Waktu dibantu 35 perpustakaan digital Yang tadi sudah disebutkan Yaitu 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 Jadi informasi komunikasi dengan pengaturan bantuan yang dirajukan, dilakukan evaluasi setiap capital, aspek yang di-evaluasi mencapai pemoperasian produk itu, api aplikasi seperti apa, terus biar sumber daya Malaysia sudah bagaimana, pemoperasian transport bagaimana, kemudian juga pemoperasian workstation atau PC, kemudian pemoperasian perang-perangainya, terus biar daya tarik, daya listrik, kemudian terus biar kuang sektor dan lingkungan yang memadai, memanfaatkan jaringan internet atau postgeber. Di sini dapat Bapak Ibu ketahui, ada tingkat B, grade A, yang diperlustakaan yang mengelola informasi, informasi dan komunikasinya sejati dan baik, semua dilahnya baik. Kemudian yang B, baru 75% baik, sedangkan C, kurang dari 80% dilahnya baik. Hasil memulai report pada tahun 2010, dapat dilihat bahwa di sini 16 persustakaan yang berperintah A, 10 persustakaan berperintah B, dan 9 persustakaan yang berperintah C. Sebenarnya tahun sebelumnya adalah 7 di grade C, tapi dengan adanya perpindahan, kepala, pergantian, perpimpinan, sehingga tidak terperus lagi, sehingga meningkat menjadi C. Nah ini yang kita harapkan, mudah-mudahan untuk tahun berikutnya, kita sebaiknya bisa yang C, tidak ke B, B bisa ke A. Sukur kalau semuanya bisa A, karena kita akan mengembangkan ke tempat-tempatan kota. Nah untuk itu, maka provinsi yang sudah dibangun di 35 titik tindaknya bisa berjalan dengan baik seperti dulu. Permasalahan, dari asal molekulik, kita tahu bahwa penyebab yang paling disitifkan, belum masukkannya sistem sebagaimana seharusnya. Diatalannya masih ada di sespek, di sespek, di sespek, di sespek, di pimpinan, maupun start terhadap pembangunan usaha digital nasional Indonesia. Dengan sebab yang variasi, umumnya non-teknik. Misalnya, masih menganggap program ini sebagai pertambahan, sehingga bukan serius dalam pelaksanaannya. Yang kedua, belum semua pimpinan perusahaan mitra memberikan hitungan penuh, biar menyebabkan variasi, misalnya anggaran, peraturan, salamah, dan perasalanan. Dan mobilitas FGM di beberapa daerah, baik repop, pimpinan, maupun waksana teknis, sangat tinggi. Jadi baru diangkat, sudah dibindah, baru dijijik, dilatih, sudah dibindah. Ini berarti kita mengubahkan permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan ini adalah sangat terkait dengan perpujakan. Baik perpujakan perperkataan daerah, mempunyai dengan perpustakaan. Perpustakaan digital nasional Indonesia akan terpujud bila terjalin kerjasama yang sinergis. Antara perpustakaan nasional dan perpustakaan, perpustakaan mitra. Perlu diwujudkan interpokabilitas kekejangan yang diterapkan pada semua perpustakaan mitra. Di antaranya, satu, keinginan yang kuat, atau komitmen kimpinan perpustakaan mitra untuk berpartisipasi dalam pembangunan perpustakaan digital nasional Indonesia. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya memanfaatkan bersama untuk sharing sumber informasi. Karena tidak semua, perpustakaan mempunyai koleksinya lekar. Inilah perlumnya kita berjaring, bekerjasama, untuk memberikan bayaran kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, kesadaran akan pentingnya pembangunan katalog perpustakaan, katalog hidup daerah maupun bibliografi daerah. Ini juga masih banyak yang belum dilakukan. Kemudian yang keempat, komitmen untuk menjadi fasilitator pembangunan kejaran di perpustakaan digital di wilayahnya. Sebagai perpustakaan profesi, tentunya tidak bisa menjadi fasilitator di perpustakaan-perpustakaan di wilayahnya. Kondisi yang kini dicapai, kemudian perpustakaan nasional sudah mempunyai transisi 2010-2014, yaitu diharapkan sudah...